Kita bertemu sebagai review bagaimana cara membuat tugas praktik pelatihan Google Workspace for Education Kalten. Simak tutorialnya, Bapak-Ibu. Nah, kita berjumpa kembali di sini. Saya akan mereview sedikit tugas. Sebelumnya, saya mengapresiasi Bapak-Ibu yang sudah mengumpulkan tugasnya dengan baik, kemudian sudah mengikuti ujian. Dan tentu proses-proses itu akan menempa Bapak-Ibu, sehingga lebih mahir lagi untuk senantiasa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada ya, Bapak-Ibu. Kemudian, tugas kita di sini ada 9 jenis ya. Kemarin untuk yang tugas praktik itu ada 9 jenis, di mana Gmail itu ada 4 slide ditambah judul, itu menjadi 5 slide. Kemudian, Google Drive itu ada 3 slide ditambah judul, jadi 4 slide. Sedangkan Google Dokumen itu 5 slide. Google Form itu 5 slide. Classroom 5 slide. Dengan judul ya, Google Calendar itu 4 slide. Kemudian, Google Meet itu ada 4 slide. Google Site ada 4 slide. Kemudian, Google Slide ada 3 slide. Jadi, totalnya 39 slide. 39 slide tadi, itu dengan tambah judul depannya itu menjadi 40 ya, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, karena tugas di sini, artinya di sini ada panduan. Panduan itu, ketika Bapak-Ibu, seperti contoh ya, contohnya. Jadi, tampilan di halaman yang Bapak-Ibu praktekkan, nanti yang di screenshot itu yang menyerupai contohnya. Tentu yang Bapak-Ibu praktekkan dengan akun Bapak-Ibu. Nah, bagaimana men-screenshot di sini? Saya sudah membuat gambar. Di sini ada gambar keyboard. Ya, gambar keyboard laptop. Nah, Bapak-Ibu, tampilannya ini di sini. Masing-masing laptop nanti untuk proses screenshotnya itu beda ya, Bapak-Ibu. Kalau di laptop saya, ini seperti ini. Maksudnya, ada yang pakai ini logo window ini, ditambahkan dengan tombol print screen, itu screenshotnya. Tapi, kebetulan saya memberikan, mencontohkan atau membagikan cara, ya kalau nanti ada laptop Bapak-Ibu yang sama dengan saya. Jadi, untuk screenshot, layar laptop kita, itu kita menekan secara bersamaan tombol FN dengan tombol print screen. FN itu adalah tombol fungsi. Kemudian, tambah print screen. Kita tombol tekan, layar keyboard tadi secara bersamaan, sehingga layarnya itu sudah tersimpan pada saat nanti bisa kita pastikan di mana kita meletakkan. Misalnya, kita meletakkan di tempat dokumen foto, misalnya file, itu terserah. Tapi, untuk kali ini, kita langsung tempatkan saja di tempat tugas. Nah, baik, untuk seterusnya, kita akan buka tugas kelompok atau tugas kelas D. Tugas prakteknya kemarin, Bapak-Ibu bisa membuat slide yang baru dan dapat juga menggunakan template tugas praktik yang sudah kami berikan linknya di bawah ini. Kemudian, Bapak-Ibu melengkapi template tugasnya itu dengan hasil praktek berapa screenshot yang dimasukkan dalam template tugasnya masing-masing yang masih kosong tadi. Nah, pertama-tama, kita akan membaca panduan menyelesaikan tugas. Panduan menyelesaikan tugas ini artinya seperti contoh kita bagaimana kita bekerja. Nah, misalnya di bagian pertama, ini saya perbesar sedikit. Di bagian pertama, kita memberikan, mengganti bahasa atau background tema email. Nah, tentunya untuk mengganti bahasa dan background tema email, kita masuk di akun kita. Nanti akan saya simulasikan. Kemudian, selanjutnya, sesudah kita mencermati panduan, kita juga membuka template tugas yang kami kirimkan di tugas classroomnya masing-masing. Nah, template tugas ini karena tadi saya sudah mencoba screenshot. Ini untuk halaman yang kedua ya, Bapak-Ibu. Halaman yang ketiga, sesudah judul. Ini dari tampilan email di laptop saya. Jadi, dan seterusnya, misalnya ini saya hapus ya. Nanti kita kembalikan screenshot ulang. Ini bisa saya hapus. Pertama-tama, kita buka panduan. Kemudian yang kedua, kita buka template tugas. Nah, di panduan, kita cermati seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau tugas praktik ini terdiri dari 9 bagian. Dimulai Gmail sampai Google Slides. Nah, kita mulai yang bagaimana untuk yang Gmail. Yang Gmail, di sini, di panduannya, kita diminta mengganti bahasa dan background email. Kita hanya membuka di bagian pengaturan. Nah, untuk itu, kita akan simulasikan dan kita masuk di akun kita. Akun Gmail. Nah, kalau sudah seperti ini, ada aplikasi Google. Ada titik 9 itu kita klik. Kemudian pilih Gmail. Nah, selanjutnya, sesudah tampilan seperti ini, kita klik ini pengaturan. Seperti gear ini. Kemudian sudah tampil seperti ini. Bapak-Ibu silakan screenshot dengan menekan keyboard-nya. N dengan print screen. Kemudian, Bapak-Ibu buka template tugas. Template tugas pada slide nomor 3. Nah, ini dipastikan atau ditempel. Nah, ini bisa digeser ke sini supaya lebih besar. Tidak ada tempat yang kosong. Kemudian, selanjutnya, kita kembali ke panduan lagi. Panduan yang kedua, kita dimintanya masuk di bagian pengaturan lagi. Yaitu pengaturan bahasa. Ya, kita kembali di akun Gmail kita. Pengaturan bahasa. Kita masuk dilihat semua setelan. Seperti ini. Terus masuk di bagian umum. Pindah ke bahasa Indonesia. Terus ke bawahnya nanti klik simpan. Karena saya sudah dalam bahasa Indonesia, jadi tidak ada perubahan. Kalau Bapak-Ibu mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, di sini nanti jangan lupa klik simpan perubahan. Nah, hasil pada saat kita mengubah ke bahasa Indonesia tadi di screenshot lagi. Screenshot kembali. Seperti tadi. Kemudian, kita buka template tugas pada slide nomor 4. Kita pastikan lagi. Ini terlalu besar. Kita geser sedikit ke bawah. Nah, selanjutnya, untuk di bagian 5, kita lihat template tugas di bagian 5 itu mengganti bahasa. Sudah, sekarang background tema email. Bagaimana mengganti background? Kita masuk lagi di email kita. Kemudian, kita kembali di bagian pengaturan. Kemudian, tema pilih ke bawah. Ini tema lihat semua. Ini bisa dilihat semua. Pilih yang mana. Misalnya kita pilih yang ini, yang ada pohon. Kemudian, simpan. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah mau menyimpan tema seperti ini, tergantikan tadi, sudah diganti dari tema awal. Bapak Ibu screenshot kembali dan tempelkan di tempat tugas. Seperti ini. Iya, ini geser lagi. Dan selanjutnya, di sini adalah bagaimana kita mengirim pesan. Mengirim pesan, kita kembali ke akun Gmail tadi. Dan di sini ada tanda pensil. Kita klik saja. Misalnya, kepada siapa di sini? Misalnya, saya mau kirim kepada Pak Hasiholan. Hasiholan. Yusuf. Ad. Bigfoot. Belajar. Nah, selanjutnya, subjeknya misalnya daftar, nama, peserta, peserta, pelatihan. Nah, di sini kita sapa. Misalnya, selamat pagi, dan seterusnya ya. Bapak Ibu, kalau mau melampirkan file atau dalam bentuk gambar atau apa, di sini bisa kita lampirkan. Atau dalam bentuk sisipkan dari Google Drive, juga bisa ya. Nah, terus, tampilan seperti ini, Bapak Ibu screenshot kembali. Tugas selanjutnya, sama seperti tadi, Bapak Ibu membuka panduan, membuka template tugas, dan men-screenshotnya. Tugasnya sampai di Google Slide. Nah, kali ini demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan dan tutorial berikutnya. Selamat mencoba, selamat berkarya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Selamat mencoba, 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 selamat mencoba. Terima kasih.